Ini eksekusi, kita merobohkan rumah. Rumah keluarga Junaidi, pelaku pembunuh sadis di desa Babulu Laut, kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam, Pasar Utara atau PPU Kalimantan Timur, kini rata dengan tanah. Tiga bangunan yang terdiri dari dua rumah dan satu bengkel milik keluarga Junaidi dirobohkan dengan alat perat pada Sabtu 10 Februari 2024. Kasus pembunuhan sadis oleh pelajar SMK bernama Junaidi yang menghabisi lima nyawa satu keluarga pada Selasa 6 Februari 2024 lalu terus menyita perhatian publik. Pelaku pembunuhan satu keluarga di Babulu, Penajam, Pasar Utara itu kini telah berada di sel penjara. Namun, untuk menghilangkan trauma warga sekitar terkait kasus pembunuhan yang memakan lima korban jiwa tersebut, maka rumah pelaku dirobohkan. Dalam video yang beredar, dua rumah dan satu bengkel milik pelaku dirobohkan. Dirobohkannya rumah dan bengkel ini tidak semata-mata langsung terjadi. Hal ini dilakukan atas kesepakatan bersama keluarga pelaku. Pihak keluarga juga memberi penjelasan bahwa akan meninggalkan PPU. Dari pihak si korban meminta untuk rumah tersebut ada dirobohkan. Itu pun dari pihak si korban, sama dengan adanya kesepakatan, juga dari pihak si keluarga tersangka, dia juga setuju dengan adanya pembongkaran tersebut. Itu pun juga dari pihak warga sekelilingnya untuk sekecamatan Babulu. Seperti itu, tanda tangan, dukungan, dan juga ada tanda tangan, dukungan, dari hukum. Jadi permohonan tersebut alhamdulillah disetujui dari hukum, dari kepolisian, dari pemerintah, seperti itu. Alasan sendiri, Pak, dilakukannya pembongkaran ini kenapa, Pak? Ya, alasannya, ya ini tadi, traumanya warga sekitaran di sini, adanya kejadian tersebut.